Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman SD 1 Tanah Air? Pastinya jawabannya adalah Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar Ya gimana nih teman-teman Masih semangat kan untuk belajarnya di rumah? Nah ya kalau teman-teman kemarin bertemu sama Bu Mona Untuk fun learning matematika di Zoom Sekarang hari ini Bu Mona akan mengajak teman-teman Untuk menyaksikan dan memperhatikan video dari Bu Mona Nah teman-teman masih ingat kan materi pembahasan kita Tentang bentuk apa ini teman-teman? Ya bentuk segitiga ya kemarin ya Nah kalau hari ini Bu Mona akan mengajak teman-teman Untuk mengetahui bentuk bangun datar segi 4 Ya yuk kita sambil melihat-lihat keliling kelas Seperti itu Nah kemarin ini segitiga apa ya teman-teman? Kalau teman-teman perhatikan Ya ini adalah segitiga sama kaki teman-teman Lalu ternyata di sini juga nih Di pojok-pojok tiang ada gambar segitiga juga Ada bentuk segitiga nih Nah ini adalah segitiga Siku-siku ya teman-teman ya Nah sekarang kita lihat lagi teman-teman Kalau di sini nih Tadi kan Bu Mona bilang segi 4 Nah segi 4 itu adalah Bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut Kalau kemarin kan kalau segitiga Bangun datar yang memiliki 3 sudut dan 3 sisi Nah kalau sekarang kita akan mempelajari tentang segi 4 Nah sekali lagi ya Bu Mona jelasin Segi 4 adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan juga 4 sudut Seperti apa contohnya? Nah kalau bangun datar segi 4 itu Banyak teman-teman ternyata bentuknya Namanya ada persegi Ada persegi panjang Ada belah ketupat Lalu ada juga trapezium Lalu ada layang-layang Nah tapi khusus hari ini Pembahasannya adalah tentang persegi Dan juga persegi panjang Nah maksudnya apa? Nah kita lihat yuk di sini Tadi Bu Mona bilang segi 4 adalah Bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut Maksudnya adalah Nah sisi ini Nah garis ini teman-teman Garis yang atas nih sisi pertama sisi 1 Lalu garis yang panang Sisi kedua Lalu garis bawah sisi ketiga teman-teman Dan sisi kiri itu garis keempat Seperti ini Nah jadi ada sisi 1 Sisi kedua Sisi ketiga Sisi keempat teman-teman Nah itu yang namanya Empat sisi Lalu Empat sudut Nah maksudnya apa? Yang di pojokan teman-teman Ketika garis sisi atas Sama sisi kanan ini bertemu Yang pojokan ini Nah ini akan membentuk sudut Seperti itu Yang kemarin juga teman-teman nikap Lengkungan warna hitam Nah sudut pertama Sudut kedua Lalu sudut ketiga Sudut keempat teman-teman Seperti itu Nah itu yang namanya Empat sisi Dan juga empat sudut Nah sekarang Ini papa tulis ini Bentuknya adalah Bangun datar persegi panjang Karena sisinya itu Sisi atas Sama sisi bawah Dia sama teman-teman Nah dia punya Dua sisi yang sejajar Lalu Sisi kanan Dan juga sisi kiri Ini juga sama Panjangnya Dua sisi sejajar Jadi Kalau misalkan teman-teman Akan menggambar Persegi panjang Teman-teman Menggambarnya Sisi yang Sisi kirinya Misalkan 10 cm Lalu berarti Sisi kanan ini Juga 10 cm Teman-teman Nah untuk sisi atas Sama sisi bawah Itu juga harus sama 15 cm Kalau sisi atasnya 15 cm Teman-teman juga Menggambar sisi bawahnya Itu 15 cm Seperti itu Jadi dia Sisi yang atas Sama bawah Dia sama Panjangnya Lalu sisi kanan Sama sisi kiri Dia juga sama panjangnya Nah Tadi Ibu Mohon sebutkan Kita ada Dua nih Yang akan kita Kenalan lebih jauh Yaitu Persegi dan persegi panjang Nah untuk persegi panjang Kita sudah kenalan nih Teman-teman Sekarang Ibu Mohon akan mengenalkan Yang bentuknya Persegi Nah sini teman-teman Berdekat Nah kemarin juga sempat Ketika di unboxing Fasil ya Teman-teman Ditunjukkan nih Ada kotak-kotak Seperti ini Ini kotak tempat duduknya Teman-teman Kalau masuk Playdate waktu itu Nah Ini Dari sisi pertama Satu Dua Tiga Empat Mereka itu Panjang sisinya Sama semua Teman-teman Jadi Kalau teman-teman Akan menggambar ini Sepuluh sentimeter Berarti Sisi pertama Sepuluh sentimeter Sisi kedua Sepuluh sentimeter Sisi ketiga Sepuluh sentimeter Dan sisi keempat Sepuluh sentimeter Seperti itu Teman-teman Jadi Bedanya Dengan persegi panjang Persegi dan persegi panjang Bedanya adalah Dipanjang Semua sisinya Ya teman-teman Sekarang kita cari lagi nih Benda yang berbentuknya Persegi dan persegi panjang Supaya teman-teman Lebih mengetahui lagi Yuk Ini Bentuknya adalah Persegi teman-teman Panjang sisi atas Lalu panjang sisi bawah Sisi Kiri Dan juga sisi kanan Itu panjangnya sama semuanya Seperti itu Nah Kira-kira sampai sini Teman-teman sudah paham belum ya Tentang Tentang segi empat Yang bentuknya persegi Dan juga persegi panjang Nah Kalau sudah paham Bu Mona Mau mengajak teman-teman Untuk berlatih nih Mengenal Bentuk persegi dan persegi panjang Jadi teman-teman Bu Mona kasih misi Untuk menjawab Apakah dia persegi panjang Atau persegi Nah Nanti teman-teman Boleh merekam Suaranya teman-teman Dan mengirimkan Suaranya teman-teman Ke Bu Mona Jadi teman-teman Menyebutkan namanya Siapa Lalu kelasnya Kelas air Atau kelas tanah Dan Menginformasikan Jawaban teman-teman Oke Paham Misinya apa Oke Sekarang Bu Mona Kasih Tebak-tebakannya Ke teman-teman Siap Sekarang Bu Mona punya pertanyaan Bentuk laptopnya Bu Mona ini Nah Layarnya laptop ini Kira-kira Bentuknya Persegi panjang Atau Persegi Lalu lanjut Bentuk buku ini Dia ini Persegi Atau Persegi panjang Ya teman-teman Oke Lalu Nih Nah Bentuk HP Bu Mona nih Teman-teman Apakah dia persegi Atau persegi panjang Coba Diperhatikan dulu Baru dijawab ya teman-teman Lalu Pertanyaan terakhir Adalah Dampaknya Bu Mona ini Bentuknya Persegi Atau persegi panjang Ya teman-teman Oke Empat Soal dari Bu Mona Agar teman-teman Bisa Menjawabnya Seperti itu Ya Dari Bu Mona Itu aja Tentang Segi 4 Jadi Segi 4 Adalah Bangun datat Yang memiliki Empat sisi Dan juga Empat sudut ya teman-teman Diingat-ingat lagi Lalu Tadi Bu Mona Berikan misi Ke teman-teman Jangan lupa Nanti kirimkan jawaban Teman-teman Ke WA Ke nomor WA Bu Mona Oke Bu Mona Tunggu Nah Dari Bu Mona itu Kita sama-sama Mengucapkan Hamdalah Bareng-bareng Untuk mengakhiri Sesi Fun Learning Matematika Hari ini Alhamdulillah Hirobil Alamin Bu Mona tutup ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersambung 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 Bersambung